Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Pondiri Duan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain flat Seperti yang tampak pada monitor Anda Kita akan mencoba mendesain seperti ini Ini adalah sebuah pemandangan Ada pegunungan, ada kapal, awan, dan desain-desain penunjang lainnya Kita akan mencoba membuat seperti yang ada ini Ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lainnya di video tutorial di Youtube Di sini saya akan mencoba membuat dengan cara saya, dengan versi saya Dan mungkin hampir mirip ya, cuma mungkin teknik pembuatannya saja yang berbeda Ini hampir mirip dengan desain, ada sebuah desain di Youtube dengan menggunakan ilustrator Tapi kali ini saya menggunakan Corel, kita akan coba buat Baik kita mulai, bagaimana cara membuatnya Saya buat halaman baru saja Saya menambah halaman, ini pack 1, saya tambah pack 2, halaman kedua Seperti ini Nah langkah pertama kita akan membuat Ini landasannya ya Maksud kok landasannya, kayak persawat saja Ini apa namanya tempat acuan untuk meletakkan gunung dan sebagainya di atas ini Jadi kita akan buat ini, ini dulu yang berwarna hijau ya Dengan menggunakan ini, rectangle tool Buat rectangle tool, panjang begini Oke, biar tumpul Genakan ini, shape tool Dari sini, geser ke sini saja Jadi sudutnya tumpul seperti ini Oke ya, seperti ini Saya kasih warna begini saja Oke Nah langkah berikutnya kita akan membuat gunungnya Seperti ini Nah seperti ini Itu simple banget ya Kita menggunakan polygon Polygon, pilih polygon Di sini 3, kita masukkan poinnya 3 Baru kita tarik, klik begini Oke, seperti ini Nah berikutnya Ini kita bagi 2 Kita bagi 2 Bagi 2 dengan menggunakan ini Prehance saja Klik di sini Klik Tarik di sini Nah seperti ini Nah berikutnya kita akan buat ini yang putihnya Seperti lelehan larpa gitu ya Begitulah Dengan menggunakan Apa ini Kita bisa menggunakan ini Bizarre Bizarre yang lebih Ini saya ambil yang lebih-lebih simple menurut saya saja Saya buat, saya zoom di sini Scroll zoomnya ya Dengan menggunakan mouse Di scroll saja Itu Nge-zoom dia Saya klik di sini Saya klik di sini Saya klik lagi di sini Klik lagi di sini Klik lagi di sini Di sini Dan di sini Nah begini Ini garis Nah gitu ya Nah biar bisa mengisi warnanya ini Kita akan membuat warna ini berbeda ya Ini kan Berbeda Yang ini juga berbeda warnanya Itu sangat simple sekali membuatnya Cara membuatnya seperti apa Kita bisa menggunakan ini Smart fill Smart fill Nah smart fill Kita pilih dulu warnanya apa Tapi Kita Kita buat objeknya dulu saja Nah dengan smart fill Kita bisa membuat objek baru Misalkan saya klik di sini Ini Tercipta objek baru ini Nah gitu ya Dengan smart fill Saya buat lagi di sini Saya buat lagi di sini Saya buat lagi di sini Nah gini Ini tercipta 4 buah objek baru Kalau saya pisah-pisah sih begini Nah ini Nah begini Kok bisa seperti itu Jadi Dibatasi dengan garis Garis itu Kalau kita menggunakan smart fill Itu akan tercipta objek baru Jadi seperti itu Kembalikan 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 Seperti ini Nah tinggal di Warnai Sesuai dengan Keinginan kita saja Misalkan Yang ini saya kasih warna ini Misalkan Yang ini saya kasih warna Agak muda Begini ya Oh kebalik Yang ini saya kasih warna ini Yang ini saya kasih warna ini Begini ya Nah yang ini Ini juga saya kasih warna Agak putih Nah begini Ini saya kasih warna Agak Abu-abu Kalau kurang Kasih warna putih sekalian Nah begini Yang ini Saya kasih warna begini Nah begini Nah Biar lebih Tidak ada Batasannya Kita hilangkan garisnya Blok semua Seperti ini Baru klik kanan pada tanda silang Klik kanan Nah jadinya seperti ini Ini seperti ini Nah biar Biar kelihatan Ini kita kasih background disini Kita kasih background dulu aja ya Double klik di rectangle tool Kenapa double klik disini Biar tercipta sebuah objek baru Sebesar area kerja ini Double klik saja Double klik gitu ya Baru kita kasih warna Nah seperti ini Nah ini kan lelehannya kelihatan nih Sama juga seperti ini Nah ini Begitu ya Oke Udah jadi seperti ini Ini kita duplikat Kita duplikat Misalkan berapa gunung yang kita perlukan nih ya Tempelkan disini Kita duplikat Keser kesini Klik kanan Besarkan gitu kan gunungnya Kalau terlalu besar nanti kita bisa kecilkan Besar ke bawah dengan panah Sesuai dengan keinginan aja Misalkan Kurang Ketambah lagi ya Gunungnya sebelah sini Atau Suruh sini dulu Klik kanan Besar baru klik kanan Kecilkan Besarkan sedikit Saya geser lagi kesini Baru klik kanan Begini Nah berapa jumlah gunungnya Sesuai dengan keinginan saja sih Saya kecilkan Nah untuk merubah lelehannya Misalkan lelehannya ini Kok ini terlalu kecil gitu ya Tidak sesuai dengan Bodi gunungnya ya Ini bisa kita Besarkan saja Kesini Gitu ya Dengan menggunakan Shape tool Ini bisa digeser kesini Nah seperti ini juga sama Bisa geser kesini Bisa geser kesini Ini bisa geser kesini Ini Geser kesini Nah gitu Sesuai dengan keinginan saja Oke ya Tidak masalah ya Gunungnya seperti ini Nah Berikutnya kita akan mencoba Buat bukit Nah seperti ini Bukit-bukit ini Kalau gunungnya nanti disesuaikan saja Seperti ini Tinggal diatur saja Kalau misalkan terlalu Renggang Dibeser saja ke dalam Seperti ini Ini bisa kita kecilkan Oke ya Seperti itu ya Oke Ini saya keturunnya sedikit Nah gitu Nah berikutnya Buat bukit seperti apa Simple banget Saya buat sebuah lingkaran Gini Saya buat sebuah lingkaran Gini Oke Tekan control Kalau mau lingkarannya Benar-benar bulat ya Tekan control Nah berikutnya Saya buat sebuah kotak Di bawah sini Akan saya potong ini Akan saya potong Motong lingkaran ini Dengan menggunakan kotak ini Caranya Buat lingkaran dulu Baru buat kotak Baru di-block semua Seperti ini Akan tampil kelompok shaping ini Nah Pilihnya yang trim Trim ini memotong Berarti kita memotong lingkaran ini Menggunakan kotak ini Trim Nah seperti ini Nah berikutnya Ini Kita Ke Shape tool Untuk membentuk Bukitnya seperti ini Gelombangnya turun Ke shape tool Ke shape tool Klik disini Nah ada Panah bantu ini ya Ini kita geser ke sini Ini juga sama Panahnya digeser Nah ini Jadi seperti ini Kalau kurang lebar Dilebarkan Bisa kita turunkan lagi Sesuai dengan keinginan saja Bentuk bukitnya ya Nah begini Oke Berikutnya Baru kita Bagi dua Dengan menggunakan Prehand Klik disini Nah Dengan menggunakan ini Apa namanya Smart field Klik disini Klik disini Jadi dua buah objek ini Kalau saya pisah Nah ini Nah ini dua objek ini Dan ini Oke Oke Saya geser ke sini Ini saya delete Ini saya delete Ini saya delete Ini Tempelkan disini Nah cara menempelkannya Biar sempurna nempel Disini Nih Ada titik putih kecil ini Bukan yang hitam Yang ini Klik tahan Geser sini Dia nempel Nah begitu Nah tinggal Di Blok semua Hilangkan garisnya Nah seperti ini Nah yang ini Diganti warnanya Ini Ini Gini Nah gitu Dibedain warnanya Baru kita atur lah Taruh disini Sesuai dengan Keinginan Kalau terlalu besar Oh monor Ini saya Pikirkan gunungnya Oke Kurang Tambah lagi gunung Disini Pilih kanan Besarkan Mungkin ada yang besar Ada yang kecil gitu ya Terus saya Ubah lagi disini Taruh disini lagi gunungnya Tapi ini yang kecil Oke Taruh disini Kecilkan Nah gini Tinggal Kita duplikat lagi Misalkan di belakangnya Ada gunung lagi Kita duplikat Pilih ini Tekan shift Pilih yang ini Baru ctrl D Ya kan Baru Kita lebih gelapkan Yang bagian ini Ganti warna ini Oke Baru kita pindah ke belakang Ctrl Backdown Backdown lagi sekali Nah ini kita Kita duplinkan Nah misalkan seperti ini Oke Yang ini juga sama nih Pilih yang ini Tekan shift Pilih yang ini Ctrl D Nanti warnanya agak gelap Pindah ke belakang Ctrl Backdown Backdown Misal ke bawah Misal saya taruh disini Oke Yang ini sama nih Saya geserkan disini dulu Ini sama Ctrl D Masih warna Gelap Baru Ctrl Backdown Misal ke bawah Nah begini Nah berikutnya Kita akan buat Ini nih Gunung dengan warna berbeda Cuma ini Ini bukit dengan warna berbeda Cuma ini kelihatan Kalau kelihatan kita Anggap ini kelihatannya jauh gitu ya Jauh Hanya variasi saja sebenarnya Itu simple Buat lingkaran aja Gini Lingkaran gini Baru dipotong dua lagi Begini Oke Baru di Di block semua Kalau misalkan posisi seperti ini Susah nih nge block ini ya Tekan shift baru pilih lingkarannya Gitu Kotaknya dulu Baru tekan shift pilih lingkaran Akan tampil seperti ini Beda kalau dia posisinya di luar sini Kalau di luar sini Di block semua begini aja Nah gitu Baru pilih yang trim Oke Saya taruh disini Saya pendekin Gini Saya taruh disini Saya kecilkan saja Oke Saya taruh disini posisinya Saya besarkan sedikit saja Gini Nah ini Saya geser kesini Saya duplikat Gitu ya Ini sini yang ini saya kecilkan Oke Seperti ini Kasih warna berbeda Misalkan Yang ini Warnanya Ini Yang ini warnanya Ini gitu ya Baru Di block Di seleksi Pilih ini Tekan shift pilih ini Baru klik kanan pada tanda Silang Pindah ke belakangnya Pindah ke belakangnya Pack down Pindah ke belakang Nah yang ini Pindah ke atas Control Pack up Nah begini posisinya Apa ini Kita geser lagi keluar sini Nah Nah bagian bawahnya Bagaimana bagian bawahnya Bagian bawahnya ini Kita bisa ambil yang ini Yang ini Sama yang ini Kita duplikat Klik kanan Ya Ini kita balik Seperti ini Tapi kita satukan Ini kita gabungkan Untuk ini Ini lautnya Ini lautnya Oke Cara gabungkannya Oke Kita block semua Baru pilih well Nah tergabung Baru kasih warna Apa ini Lautnya nih Ini Atau ini Kita taruh disini deh Oke Warnanya Keterangan banget ya Keterangan banget deh Kita ganti Warnanya Ini Gunungnya saya geser sedikit disini Lautnya Warnanya ini Sudah Gini aja deh dulu Bisa diatur lagi Nah Begini Itu baru kita buat kapalnya Nah sekarang kita buat Pohonnya Nah disini Pada desain saya ini Ada dua Model pohon ya Model pohon Kalau ini simple 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 banget sih buatnya Buatnya sih begini Saya buat di luar dulu ya Saya buat pohonnya Menggunakan lingkaran dulu Ini Gitu ya Geser duplikat Geser duplikat Geser lagi ke bawah duplikat Geser lagi kesini duplikat Geser lagi kesini duplikat Geser lagi kesini duplikat Saling menulis seperti ini Baru geser lagi kesini duplikat Disini lagi duplikat Begini Kalau sudah di block semua Di well saja Nah jadilah pohon seperti ini Oke simple bukan Oke Nah berikutnya Kita buat Batangnya Batangnya Menggunakan apa Menggunakan polygon Nah batangnya begini aja sih Simple banget Nah taruh disini Oke jadi seperti itu Kita perhatikan ini Nah ya kan Tinggal Yang ini kita Bagi dua Dengan menggunakan Sama Prehand juga Dari sini Kesini Oke dibagi dua Biar terbagi dua mudah Menggunakan Ini Smart fill Klik disini Klik disini Kalau saya geser Terbagi dua nih Nah Gitu ya Ini saya delete aja Ini kita satukan lagi Dengan Menggeser pada titik ini Saya kesini Nah begitu Tinggal dikasih warna Misalkan yang atas Warnanya Ini deh Ini bawah Ini Nah begini aja nih Blok semua Baru klik kanan pada tanda Silang Untuk menghapus Kalau misalkan ada garisnya Geser aja ke atas Dikit Nah begitu Oke seperti itu Nah ini kita bagi dua juga Sama Dengan menggunakan Prehand Klik disini Klik disini Klik dua Dengan menggunakan ini Smart fill Klik disini Klik disini Ini udah jadi Ini udah jadi Oke Ini di delete Kalau kita geser Titik ini Kesini Oke ini saya hapus Ini saya hapus Nggak kasih warna Berbeda Seperti ini Ini kan Ini Ini saya kasih warna Agak-agak muda Ini Gini mungkin Nggak apa deh Gini Baru klik kanan pada tanda silang Oke Masih ada garisnya Geser sedikit ke kiri Nah gitu Oke Ini kita posisikan Ini Saya taruh disini Oke begini Pindah ke atas Klik kanan Order To Prone Jadi deh Nah Nah gitu Kalau ini terlalu terang Ini saya ganti sedikit deh Yang lebih mudah Ini saya ganti Nah gini aja Oke Sudah Di group Ctrl G Atau klik disini Ketempatkan lah Disini Pohon-pohonnya Baru klik kanan dulu Pindah ke atas Order To Prone Nah ini pohon-pohonnya Oke Bisa lagi kesini Sesuaikan dengan Jumlah kalau misalkan Bukitnya lebih besar Atau Lebih kecil Tinggal sesuaikan aja Pohonnya Ini kita besarkan sedikit Nah begini Nah sini juga sama Kalau ini lebih kecil Kita kecilkan Gini Oke Seperti ini Nah Untuk Ini Pohon berikutnya ini Caranya simple Sama kayak buat gunung ini ya Dengan menggunakan Polygon Posisinya 3 Point Kita buat Latu gini Dibagi 2 lagi Dengan menggunakan Ini Prehand Disini Seperti ini Dengan smart field Dibagi 2 Geser Geser Yang ini Delete saja Satukan lagi Begini Nah simple Sebenarnya Sambil belajar Menggunakan tool-tool yang ada ya Nah pohonnya Ini Ini Dan Ini Tinggal dengan menggunakan Rectangle Kita buat batangnya Masih warna Coklat Jadi dah Block semua Baru klik kanan pada tanda Silang Jadi pohonnya Di group Tempatkan disini Kecil kan Lalu besar Oke Begini Oke Begini Nah Tidak ada sudah Pohon-pohonnya Nah Jumlahnya Sesuaikan saja Dengan keinginan saja Oke 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 Udah jadi Seperti itu Kita Block semua Geser sedikit ke bawah Saja Atau dikecilkan sedikit Oke Nah berikutnya kita buat Apa nih Awan 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 Oke kita akan buat awannya Ini saya edit sedikit nih Terlalu kecil Saya geser ke bawah Seperti ini Dengan menggunakan Set tool Saya geser lah Begini Oke 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 Nah begini Ini juga sama Dengan gunakan set tool Saya taruh disini Bisa kesini Bisa kesini Ya Sempurna Oke Ini saya zoom Nah Cara buat awan Simple banget Buat lingkaran Begini Gitu ya Oke Buat lingkaran begini Duplikat lagi Lingkarannya Kecilkan Taruh lah disini Yang disini Juga taruh disini Begini doang sih Awan Kalau mau buat awan Nah gini Duplikat lagi Taruh disini Kecilkan lagi Oke Seperti ini Baru di block semua Tekan B Button Ke bawah Biar rata bawah dia Seperti ini Yang ini Sedikit ke dalam Nah begini Yang ini saya buat Objek baru disini Satu aja Seperti ya Nah yang ini Yang ini Saya well Jadi seperti ini Objek barunya Disini posisinya Yang ini Saya Dia lihat aja Ini posisinya Saya tampakkan disini Nah begini Ini Saya kasih warna Putih Oke Nah Biar rata Bawah Biasanya Potong aja Begini Jangan Jangan menggunakan Ini saya potong Tekan C Pilih ini Trim Tekan C Pilih ini Trim Nah seperti ini Yang ini Saya kasih warna Agak abu-abu Gini aja sih Buat awan Gak usah Ngeribet-ribet Nah gitu ya Ini saya taruh disini Ini saya taruh disini Ini saya taruh Disini Misalkan Nah begini Kalau kurang besar Dibusahkan Saja Oke Seperti ini Nah Berikutnya Buat ini Matahari Buat mataharinya Simple Simple banget Buat lingkaran Buat lingkaran Kita matahari taruh dimana nih Taruh disini aja deh Disini Buat lingkaran Aduh Saya geser dulu deh Saya geser dulu Kesini dulu deh Aku bawah sini Dia pada nanti Mengganggu mataharinya Oke Terus saya buat lagi Segitiga Begini Baru disini Segitiganya Biar dia rata Tengah vertikal Block semua Tekan save pada keyword Nah dia rata Kasih warna kuning langsung Boleh mataharinya Oke Oke gini Saya kasih warna kuning juga disini Terus saya hilangin Garisnya Klik kanan pada tanda silang Nah yang ini Saya akan putar Dengan menggunakan ini Transform Kalau anda tidak bisa menampilkan ini Misalkan ini saya close dia Disini menampilkannya Ring Transform Position Kalau misalkan Corel anda tidak ada ringnya Berarti itu Apa namanya Tampilan Corel anda Berbeda dengan saya Cara merubahnya sangat mudah Disini Windows Pilihnya Workspace Saya pilihnya Klasik Mungkin anda pilihnya Default Saya pilihnya yang klasik Jadi kalau pilihnya default Disini nanti akan jadi Object bukan Ring Itu aja sih bedanya Oke Kita akan tampilkan Transform Position Akan tampil disini Jadi seperti ini Nah pilih Si G3 nya ini baru kita buat Pilihnya yang ini Rotate Atau memutar Disini misalkan Saya masukkan Angka Angle nya 20 derajat Misalkan Copy Sebanyak 1 Saya apply Oh Monop Sumbuhnya belum kita tentukan Tentukan dulu Klik lagi sekali Sumbuhnya taruh di tengah sini Tengah lingkaran Nah baru kita apply Derajatnya 20 Sumbuhnya taruh disini Baru kita apply Apply Jadi dah matahari Jadi seperti itu Membuat matahari Semua baru di Group Oke Nah berikutnya baru kita kasih Efek glow Pilih matahari Pilih ini Drop shadow Presetnya aktifkan Smile glow Ganti warna Kuning Ininya Transparannya Saya ganti ke 50 Point Kurang Tambahin lagi deh 70 Oke Nah ini Outset Keluar Nah Berarti ini saya ganti 50 Oke Seperti ini Kalau terlalu besar Dikecilnya Nah gitu Ini saya geser sedikit deh Kurang Mantap Nah gitu Nah gitu Ini saya block Saya group Saya taruh disini Misalkan Oke seperti itu Kalau buat burung-burungnya Gimana Buat burungnya Simple banget sih Saya menggunakan Ini 3 point saja 3 point Kurpa Saya zoom disini Saya akan buat burung Seperti ini Klik disini Klik tahan Deser kesini Bengkokkan nah, klik tahan geser kesini, bengkokkan nah, klik disini tahan, geser kesini bengkokkan nah, klik tahan, geser kesini bengkokkan seperti ini biar sempurna dengan menggunakan shape tool, kita geser ini kesini diatur saja sih, kemiringan kebengkokannya kalau terlalu miring, terlalu bengkok tinggal diatur saja nah, seperti ini saja kasihlah warna putih silengin garisnya nah, begini saja nah, taruh disini taruh disini jadi deh, burung-burungan oke nah, berikutnya kita akan buat kapal, kapalnya buat kapalnya, simple banget dengan menggunakan ini apa namanya polygon polygon segitiga, oh begini nah bagi dua jangan lupa dibagi dua menggunakan prehand dengan menggunakan ini kita klik disini gak apa yang ini bisa juga sih kalau kita buat begini nah, gitu ya gak apa yang ini warnanya oh, itu oke yang ini putih yang ini putihnya begini nah klik kanan pada tanda silang jadi posisinya begini ya nah, gitu ya oke berikutnya kita buat bawahnya seperti ini klik kanan biar bisa kita geser-geser ini titiknya node-nya klik kanan baru pilih convert to kurva atau control key dengan menggunakan shape tool ini digeser ke sini terbentuk lah jadi perahu nah, seperti ini nah, ini di group jangan lupa kenapa di group karena ini dua buah objek kan di block semua baru di group block semua baru tekan C biar rata tengah oke, sudah oke yang ini dibagi dua juga kita bagi dua deh sini sini satu sini aja objeknya oke sama kan warnanya ini nah, gitu yang ini warnanya agak mudah yang ini nah, begini deh block semua baru klik kanan pada tanda silang oke, jadi berikutnya kita buat tiangnya tiangnya menggunakan rectangle tiangnya begini nah coklat saja oke hapus garisnya nah, seperti ini tiangnya kalau terlalu besar kita kecilkan zoom saja oke saya kekiri sedikit nah, gitu ini ininya kurang besar begini kurang turun lagi ya kenapa dilebihin untuk naruh benderanya nah pakai bizarre saja dari sini klik di sini klik di sini klik di sini klik di sini kasih warna merah hapus garisnya nah jadi deh tinggal di block semua block semua di group kecilkan kalau di sini kapalnya oke ini kapalnya lagi bersandar nih dekat bukit bisa lagi taruh sini baru kecilkan oke oke seperti ini nah sudah jadi nah berikutnya berikutnya buat apa lagi nih bawahnya ini loh nah bawahnya begini simple banget deh ini ini saya duplikat taruh sini oke saya geser ke ini saya besarkan dikit saya panjangin geser ke atas dikit saya kasih warna abu-abu seperti ini saya hapus garisnya oke saya pindah ke bawah posisinya ctrl pad down aja nah turun seperti ini ini kurang besar kurang dalam kayak gitu ya nah berikutnya kita akan buat ini 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 bagian bawahnya dengan menggunakan bizer klik di sini begini begini ke bawah lagi begini eh ke bawah lagi begini begini ke bawah lagi begini kesini kesini sesuai dengan keinginan aja sih ini gak harus ada patokan yang harus begini harus begini ini sesuaikan aja begini langsung ke sini aja nah temukan lagi disini kenapa ditemukan biar bisa diwarnai maksudnya disini nah seperti ini kasih warna ini nah hilangin garisnya klik kanan pada tanda silang ini kita pindah ke bawah ctrl pack down lagi sampai dia ke bawah ini lautnya ini lautnya ceritanya nah jadi seperti itu bom buatnya gimana mudah bukan ya kurang lebih sama seperti inilah nah tinggal kita kasih efek pewarnaan ini pencahayaan ini pilih backgroundnya pilih ini interactive feel pilihnya yang nomor 3 content pilihnya yang ini nomor 2 electrical ini putih kalau sini putih dan kuning oke dari sini nah diantara ini kotak ini sama kotak ini kita klik di tengah-tengah sini di garisnya kita kena garisnya double click saja akan tercipta kotak baru untuk mengisi warna pilih warna kuning atau langsung ambil warna kuning di sini nah jadi seperti ini kalau terlalu terang bisa kita kurangin nah inilah hasil yang kita buat kali ini dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe bagi Anda yang belum berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati